Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa sidang mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali di Pengadilan Tindak Pedana Korupsi sudah selesai digelar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan rekan Aulia Pane di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Aulia, bagaimana hasil sidang atas terdakwa Surya Dharma Ali? Aulia? Ya selamat siang Widya dan juga Krizia sidang tadi dalam agenda pembacaan putusan selah atas terdakwa mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali memang baru saja selesai digelar. Dan dalam persidangan tadi Majelis Hakim ini menolak nota keberatan ataupun eksepsi yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Dan tadi dalam persidangan ataupun dalam putusan selah ini Majelis Hakim menegaskan keberatan atas eksepsi Surya Dharma Ali dan penasehat hukumnya yang tidak beralasan. Sebab surat dakwaan ini sudah jelas menguraikan sejumlah tindakan pidana dan sidang ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni tahap pemeriksaan saksi yang nanti digelar pada awal Oktober mendatang. Dan Surya Dharma Ali ini didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji mulai dari penentuan petugas PPIH selanjutnya juga pengangkatan petugas pendamping Amirul Hajj, pemondokan, pemanfaatan sisa kuota haji dan juga menyelewengkan dana operasional Menteri sebesar 1,8 miliar rupiah. Dan atas perbuatan dari terdakwa kerugian negara ini mencapai 23,28 miliar rupiah dan juga 17 juta real. Dan tadi juga kami sempat meminta konfirmasi dari terdakwa Surya Dharma Ali dan menanggapi hal ini. Tadi Surya Dharma Ali menyampaikan bahwa tuntutan kerugian negara ini berbeda saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan juga dalam dakwaan jaksa. Namun tadi Surya Dharma Ali ini menyampaikan bahwa dirinya ini sudah memprediksi bahwa eksepsinya ini akan ditolak oleh hakim. Dan berikut adalah wawancara kami dengan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Walaupun alasan-alasan yang kami sampaikan sangat kuat, salah satunya itu adalah pada saat penetapan saya sebagai tersangka. Pada tanggal 22 Mei 2014, lalu kerugian negara itu baru dihitung pada tanggal 5 Agustus 2015. 5 Agustus 2015 itu berarti sudah 1 tahun, 3 bulan, 13 hari baru ditemukan barang buktinya. Widya selanjutnya juga di pengadilan Tipikor ini rencananya akan menggelar sidang mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udara Pristono. Namun dibatalkan hari ini dan ditunda sampai dengan tanggal 29 September 2015 mendatang. Untuk sementara, Widya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Awliya Pane, melaporkan langsung dari gedung Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!